Kapolres Sukabumi Kota KPPSJ Zainal Abidin mengatakan, dari 9 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya, pihaknya berhasil menangkap 12 pelaku, diantaranya HR berusia 19 tahun, RA berusia 28 tahun, AP berusia 31 tahun, US berusia 34 tahun, YD berusia 26 tahun, HS berusia 36 tahun, RH berusia 38 tahun, DM berusia 28 tahun, YR berusia 43 tahun, AN berusia 37 tahun, IS berusia 48 tahun, dan DR berusia 29 tahun. Untuk kronologis pengungkapan sabu itu, Zainal menjelaskan, berasal pada Rabu 16 Februari 2022, pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat, dan kemudian langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, pihaknya berhasil mengembangkan tersangka HR dan IK di wilayah Lembur Situ, dengan barang bukti sabu seberat 4,5 gram. Kemudian pihaknya melakukan pengembangan pada hari Kamis 17 Februari 2022, dan didapatkan kembali barang bukti sabu seberat 3 kilogram, yang ditemukan di bawah kandang ayam. Dirinya menambahkan, kemudian pihaknya melakukan penangkapan terhadap tersangka, di wilayah Kabupaten Bandung, dengan keterkaitan barang bukti sabu sebanyak 3 kilogram tersebut. Dan tersangka DJ pun mengakui, bahwa sabu 3 kilogram itu memang dititipkan di tempat tersangka HR. Sabu tersebut rencananya akan diedarkan ke luar daerah. Tersangka DJ sendiri merupakan residivis yang baru keluar dari salah satu lembaga bermasyarakatan dengan kasus yang sama. Para pelaku ini melaksanakan aksinya, ada yang sebagai kurir maupun pengedar dengan berbeda-beda waktu. Ada yang sudah selama kurang lebih 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Para pelaku saat ini telah dilakukan pendahanan dan proses penyelidikan lebih lanjut di Pores Sukabumi Kota. Dari 9 kasus ini, ada satu kasus yang cukup menonjol, yang bahkan sangat menonjol pengungkapannya, terkait dengan barang bukti yang berhasil diaman kelasan narkoba. Dimana dari satu kasus tersebut, barang bukti yang diamankan sebanyak 3 kilogram. Pasal yang diterapkan terhadap para pelaku yaitu pasal 111, 112, 114, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun sempingan seumur hidup. Kemudian pasal 62, Undang-Undang nomor 5 tahun 1997, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dan pasal 196, serta 197, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Sukabumi, Rizky Miftah melaporkan untuk Dinamika.